Pemerintah Banda Aceh telah siap menyambut program migrasi analog ke digital atau ASO sejak Agustus 2021. Bahkan Dinas Kominfo Kota Banda Aceh telah melakukan berbagai tahapan dan persiapan sosialisasi kepada masyarakat, yang sebelumnya telah dijadwalkan secara nasional oleh Kominfo tahun lalu. Kota Banda Aceh merupakan salah satu wilayah di Aceh yang menjadi pilot projek ASO secara nasional yang sebelumnya telah dijadwalkan berlaku pada Agustus 2021. Pemerintah Banda Aceh telah melakukan berbagai persiapan dan tahapan untuk menyambut migrasi saluran TV digital. Sosialisasi migrasi siaran televisi dari analog ke digital yang telah dilakukan Dinas Kominfo Kota Banda Aceh, diantaranya dengan cara menyurati seluruh camat untuk mensosialisasikan program ASO kepada warga, melalui surat resmi untuk diteruskan ke setiap kepala desa yang ada di Kota Banda Aceh. Flyer, foster, dan spanduk program migrasi saluran TV digital juga telah disebarkan di berbagai situs dan akun media sosial milik pemerintah kota, agar seluruh warganya yang menggunakan perangkat TV analog untuk segera menambahkan alat setobox. Dinas Kominfo Banda Aceh juga telah menyerahkan data masyarakat miskin dari sembilan kecematan, melalui dinas sosial yang dinilai berhak untuk menerima perangkat setobox secara gratis yang diberikan oleh Kominfo Pusat. Dari Banda Aceh, Sukri Syaribudin, Ainews melaporkan.